Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, sebuah kecelakaan melibatkan truk dengan bis yang syarat dengan penumpang terjadi di Bangkalan Madora. Selain sopir bis, sempat terjepit seorang penumpang tewas di bawah bis, usai terpental dari dalam bis. Kecelakaan antara bus dan truk diesel di Jalan Raya Galis. Desa Pakaan Dajah, Kabupaten Bangkalan menewaskan seorang penumpang bus usai terpentar ke luar bus. Sementara sang sopir bus sempat terjepit budi kendaraan. Insiden berawal saat truk diesel dengan plat nomor polisi L9677RT melaju dari arah barat ke timur. Truk yang dikemudikan Safi'i, warga Bangkalan mengambil jalur kanan guna menghindari antrian kendaraan di depannya. Namun naas dari arah yang berlawanan melaju kencang sebuah bus antar kota dengan nomor polisi N7672US yang dikemudikan oleh Juprianto. Warga Sumonek hingga terjadi benturan keras. Satu korban tewas dan empat korban luka berat dievakuasi ke rumah sakit. Dari arah yang berlawanan bus Akas plat N7672US yang dikemudikan oleh Juprianto umur 37 tahun. Dari arah sebaliknya sampang menuju Bangkalan karena jarak sudah terlalu dekat jadi terjadi kecelakaan. Kasus kecelakaan antara bus dengan truk ini kini di tangan pihak Satlantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan Jawa Timur, Taufik Syahrawi, INews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.